Sosok menginspirasi lainnya datang dari Jombang, Jotimur. Sekelompok orang yang tergabung dalam Rumah Hati, tanamkan bahwa menjadi mantan narapidana bukan akhir segalanya. Rumah Hati menawarkan tujuan hidup baru bagi para mantan narapidana remaja. Kisah selengkapnya dapat Anda saksikan dalam program Lentera Indonesia besok jam setengah tiga siang. Ya informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini, namun jangan kemana-mana karena selain ini akan hadir acara bagi para pencinta olahraga Netsport. Saya Sakti Al-Fatah. Saya N.J. Yang selamat siang dan selamat berakhir pekan. Anak-anak yang telah bebas dari lembaga masyarakat itu bisa tersalurkan kemauan dan kebelangsungan hidupnya. Dia bisa percaya diri. Ternyata saya masih dipercaya sama orang. Ternyata masih ada yang mempercaya saya setelah saya pernah berhadapan dengan kasus, pernah dibunjara. Ternyata masih ada yang mempercaya diri. Stigma negatif masih melekat kuat di benak masyarakat terhadap anak-anak dan remaja yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini tentu tak menguntungkan mantan narapidana anak dan remaja. Mereka rentan kembali terjerumus ke dunia kelam karena merasa kehadiran mereka tak lagi diinginkan masyarakat. Untuk mereka lah, aku, Faisal Hidayat, dan teman-temanku hadir. Kami tergabung dalam lembaga bernama Rumah Hati. Kami menampung anak-anak yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pasti nonton film. Telah lima tahun Rumah Hati berdiri. Aku sendiri bergabung sejak 2012. Sebagian banyak teman-teman juga setelah proses anak-anak ini difonis, pengawalan sudah selesai di situ. Tidak ada ketika anak ini difonis, seperti apa nanti ke depannya. Ini tidak ada waktu itu. Nah, teman-teman sendiri banyak yang dari beberapa lembaga juga menangani anak-anak yang itu lebih pada korban. Nah, bukan pelaku. Kalau saya sendiri memang menangani pelaku, ya tadi itu berawal dari penanganan pada anak-anak yang pasca, eh sebelum difonis. Kami menyebut rumah ini Rumah Hati. Rumah Hati berdiri di Jombang, Jawa Timur tahun 2010. Ini rumah bagi anak dan remaja yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tidak terbatas dari lapas Jombang saja, namun juga narapidana anak dan remaja dari Blitar dan Surabaya. Rumah Hati, satu-satunya lembaga di Jawa Timur. Yang membina dan mendampingi anak dan remaja mantan penghuni lapas. Beragam cara untuk menangani penghuni Rumah Hati. Agar tepat sasaran, kami harus tahu karakter mereka. Salah satu caranya lewat psikotest. Nah, jadi kita biasanya yang terbantu dengan menggunakan observasi, interview, dan juga tes. Jadi kita untuk mengetahui kondisi anak itu sebenarnya yang dibutuhkan apa. Nah, dari dasar itu setiap anak akan beda-beda. Setiap anak ini akan lain-lain. Jadi mungkin nanti intervensi yang diberikan itu akan menjadi spesifik. Ada yang sama, tapi ada juga yang menjadi spesifik. Ini pasal penganayaan. Kenapa naruh itu pasal 351 di situ? Ya, biar selalu keingat. Maksudnya pengalaman yang baik. Biar tidak berani memulang. Meski awalnya masyarakat sempat menolak keberadaan kami, tapi dengan pendekatan secara rutin, mereka perlahan mau menerima. Tugas kami masih panjang. Di tengah perjuangan ini, kami berharap rumah hati bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk mendirikan lembaga sejenis yang menangani mantan napi anak dan remaja. Karena anak-anak ini berhak mendapatkan kembali hak-hak mereka. Juga berhak kembali mengejar cita-cita mereka.